Halo Sob, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Dalam rangka menyambut tahun baru 2022, Oppo resmi meluncurkan smartphone Oppo Reno7 New Year Edition dalam varian warna Red Velvet. Jajaran Oppo Reno7 series resmi rilis pada November 2021. Di awal perilisannya, smartphone ini hadir dalam 3 model, yakni Reno7, Reno7 Pro, dan Reno7 SE. Gak berselang lama, tepatnya di awal Desember 2021, seri Reno7 kedatangan satu keluarga baru yakni Reno7 Pro edisi League of Legends. Smartphone ini hadir dengan warna hitam met dengan aksen biru, membuatnya terkesan maskulin banget. Masih di bulan yang sama, Oppo sekali lagi menghadirkan varian lain dari Reno7 series. Kali ini untuk menyambut tahun baru 2022 sekaligus Hari Raya Imlek, Oppo merilis Reno7 edisi tahun baru dalam varian warna Red Velvet. Hal yang paling khas dari edisi spesial ini adalah bodinya yang serba merah, bahkan bagian modul kameranya pun berwarna merah. Warna merah cerah yang melekat di bodinya tentu benar-benar sesuai dengan perayaan tahun baru, terutama Hari Raya Imlek yang bernuansa merah. Di bodi belakangnya, sobat akan melihat logo harimau kecil. Logo tersebut sesuai dengan tahun baru Imlek 2022 yang merupakan tahun macan air dalam kalender China. Nggak cuma itu, smartphone spesial ini juga menyajikan wallpaper eksklusif. Wallpaper tersebut merupakan gambar pita berwarna merah yang meliuk-liuk membentuk pola yang cantik. Ya, cuma itu saja yang menarik dari Oppo Reno7 New Year Edition. Untuk spesifikasinya, smartphone ini sama seperti Reno7 varian standar. Smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 7778G, layar AMOLED dengan resolusi Full HD Plus, dan menjalankan sistem operasi Android 11. Soal harga menariknya, walau ini edisi spesial, tapi harganya sama seperti model standarnya. Varian 8x128GB dibanderol sekitar 6,1 juta. Sedangkan varian 12x256GB dibanderol sekitar 7,4 juta. Kalau dipikir-pikir, rasanya masuk akal jika harga Reno7 New Year Edition sama seperti model standar. Pasalnya nggak terlalu banyak hal menarik yang disajikan. Hanya mirip seperti smartphone warna merah biasa dengan tambahan logo macan air kecil di bodi belakang. Bahkan kalau mau dibandingkan, mungkin jauh lebih menarik edisi League of Legends. Smartphone ini sudah tersedia mulai tanggal 27 Desember 2021 di China. Terkait perilisan global, sampai sekarang belum ada info tanggal rilisnya. Tapi kalau smartphone ini benar-benar dirilis secara global, mungkin perilisannya akan dilakukan tahun depan. Nah, itulah tadi info singkat mengenai smartphone terbaru dari Oppo. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grecopy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.